Sementara itu, unjuk rasa terkait pelaksanaan pemilu 2019 masih bergulir di sejumlah daerah di Tanah Air pada Jumat kemarin. Masa yang didominasi kelompok mahasiswa ini mengajukan sejumlah tuntutan, salah satunya pembatalan hasil pemilu 2019 yang dinilai penuh kecurangan. Ribuan masa gerakan nasional kendalatan rakyat atau GNKR dan elemen mahasiswa, penunjuk rasa di depan gedung DPR di Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan. Beberapa ruas jalan seperti Jalan Perdana, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Kejaksaan diblokir masa aksi. Mereka juga membakar ban bekas sehingga mengganggu pengguna jalan. Adu mulut pun sempat terjadi antara masa aksi dan aparat TNI. Dalam aksinya, masa menuntut dibatalkannya penetapan hasil pemilu 2019. Di Padang, Sumatera Barat, ratusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI mengelar ujur rasa di depan gedung DPR di Sumatera Barat dan di depan Tugu Adipura. Mereka menuntut evaluasi kinerja pelaksana pemilu 2019 serta menuntut keadilan atas meninggalnya ratusan anggota KPPS yang hingga saat ini belum mendapatkan santunan. Usai menyampaikan tuntutannya, ratusan mahasiswa ini pun kemudian melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan anggota Dewan yang ada di dalam gedung DPR di Sumatera Barat. Di Bandar Lampung-Lampung, ratusan mahasiswa HMI juga menggelar ujur rasa di kawasan bunderan Tugu Adipura. Dalam aksinya, mereka mengecam aksi kekerasan yang terjadi saat aksi 22 Mei di depan kantor bawah seluruh RI Jakarta. Selain itu, mahasiswa juga meresak pemerintah mengusut tuntas dan membentuk tim gabungan pencari fakta terhadap kasus pemilu berdarah yang menewaskan hingga lebih dari 600 anggota KPPS. Aksi serupa juga digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan mahasiswa HMI menggelar aksi di bawah jembatan flyover Makassar. Mereka juga menyorakan kecaman terhadap aksi anarkistis yang terjadi saat aksi 22 Mei di Jakarta. Di samping itu, mereka juga meresak agar KMNKOMINFO segera membuka blogger aplikasi media sosial yang dilakukan sejak 21 Mei 2019. Tim Liputan Ayus melaporkan.